So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi ya warah Saya Dikapten Yogi Diju TV Channel Tentunya guys ya So, di video kali ini kita akan bahas event yang bakalan hadir Pastinya di hari Kamis tanggal 15 Juni 2003 ini guys ya Dimana disini kita akan bahas pembaruan-pembaruan yang bakalan hadir Di Football 2023 Mobile Pastinya guys So, sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman-teman yang baru disini Support terus channel ini Cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini Agar lebih baik lagi kirpan ya guys So, langsung saja kita bahas yang pertama guys Oke, let's go So guys, yang pertama kita bahas disini tentu saja adalah Maintenance yang pastinya hadir kembali menemani kita untuk hari Kamis ini Meskipun di Kamis kemarin itu maintenance bertubi-tubi datangnya guys ya Dari eFootball Karena setelah update yang lumayan besar juga Yaitu COOP dan juga fitur edit racikan Nah, untuk hari Kamis ini ya pastinya bakalan ada maintenance lagi Karena Konami bakalan menambahkan event-event yang hadir terbaru pastinya Dan juga event yang sebelumnya yang sudah kadal warsa guys Jadi, untuk waktu normalnya itu maintenance masih di waktu biasa Yaitu jam 9 pagi hingga jam 15 waktu Indonesia bagian Barat Atau di jam 8 UTC Namun, bisa saja lebih cepat Bisa saja lebih lambat Seperti minggu kemarin Namun, kemungkinan untuk Kamis ini Tidak bakalan separah Kamis kemarin sih guys ya Karena hari Kamis ini hanya update pembaruan event saja Oke, itu dia guys Oke, kita lanjutkan game event berikutnya guys Oke, yang selanjutnya kita bahas disini adalah event di Ajang Tour guys ya Ataupun event yang sudah dikonfirmasi oleh Konami sendiri Dimana di tanggal 15 Juni ini adalah event tim nasional Atau event negara guys ya Dimana untuk Ajang Tournya teman semua harus menggunakan pemain-pemain yang bernegara guys ya Ataupun pemain yang berlogo kan negara bukan klub biasanya sih guys ya Namun, kadang bisa juga yang dari klub Dan kemungkinan besarnya Meskipun pemain itu bukan dari tim nasional Perancis Atau bukan dari tim nasional Portugal Ada 5 pemain yang bebas teman pilih guys ya Jadi, karena penambahan slot dari daftar cadangan Itulah menyebabkan penambahan pemain di luar negara gitu guys ya Jadi, bukan cheater ataupun bug guys ya Oke, itu dia Nah, di Ajang Tour ini tentu saja tim nasional akan berhadiah coin 50 Kemudian XP Trainer dan juga program keahlian pemain guys ya Itu dia untuk event pertama di Kamis ini yang bakalan diupdate So, yang selanjutnya kita bahas di sini adalah Epic dulu guys ya Sebelum ke Player of the Week Nah, di Epic ini meskipun agak sedikit meragukan apakah Konami mengeluarkan Epic Big Time atau Showtime guys ya Karena Showtime ya masih berlanjut dengan fitur-fitur baru dari Showtime Nah, di sini kita bahas dulu kemungkinan Epic yang bakalan hadir guys ya Dimana di sini, seperti yang bisa teman-teman lihat Ada Big Time-nya Cannavaro guys ya Kemudian Epic biasanya ada Pirlo dan juga Toti Itu dari highlight yang dikeluarkan di Konami hari Kamis kemarin Jadi, di sini untuk Big Time-nya adalah Cannavaro Kemungkinan bisa ratingnya 101 untuk boost team Untuk Toti kemungkinan bisa 99 Dengan Pirlo juga 99 guys ya Untuk boost team pemainnya Jadi, itu dia untuk Epic Nah, di sini kan ada bocoran juga Epic yang sudah keluar di minggu kemarin Jadi, kemungkinan kalau Konami mengeluarkan Epic Big Time Kamis ini Kemungkinan bisarnya adalah Cannavaro Karena mengikuti dari tim nasional event juga guys ya Oke, selanjutnya di sini Jika Konami bukan mengeluarkan Epic Big Time Cannavaro Atau Konami malah mengeluarkan Showtime Kemungkinan Showtime-nya di sini adalah Showtime terbaru Setelah minggu kemarin itu ada Engels Crossing guys ya Ada Luxau, lalu pemain Newcastle, siapa itu namanya Triper dan juga seorang Arnold Nah, jika kami mengeluarkan Showtime Kamis ini Kemungkinan di sini ada seperti halnya yang bisa teman-teman lihat di sini adalah Visionary Passing atau Momentum Dribbling Ataupun game Changing Pass lagi Namun di sini kemungkinan bisa saja Visionary Pass guys ya Jadi untuk Showtime ini kayaknya umpan-umpan semua guys ya Tukang Passing semua Jadi ada dua kemungkinan bisa Big Time, bisa Showtime Namun kita berharapnya lebih ke Big Time guys Showtime minggu depan saja Karena kebetulan Big Time ini berserentakan dengan event tim nasional guys Dan di sini sepertinya bisa teman-teman ketahui Untuk Epic di sini bakalan banyak Epic-Epic baru yang bakalan keluar Seperti di sini adalah daftarnya Nah, di mana di sini ada New Epic Big Time guys ya Di mana di sini Epic dari Bar Munchen Yaitu Paulo Sergio, Demichelis Kemudian di sini ada juga Saka Echica Rito Kemudian Rafael Van de Voort Lalu beberapa pemain dari Jepang Dan juga David Villa di Liga Jepang guys ya Itu adalah event-eventnya Oke, kita lanjutkan ke event berikutnya guys So, di sini seperti yang bisa teman-teman ketahui Bahwa Player of the Week sudah tidak ada Seharusnya karena di minggu kemarin Tidak ada Liga-Liga yang berjalan Karena sudah selesai semua Dan sekarang itu Juni adalah Jeddah Internasional Seperti halnya tim nasional Indonesia Yang melawan Palestine tanggal 14 Lalu lawan Argentina juga Dan seperti biasanya Konami bakalan kemungkinan guys ya Mengulang POTW-POTW yang sudah pernah keluar lagi Atau disebut juga dengan Encoret Star guys ya Jadi di sini pemain yang kita harapkan Meskipun di sini belum dikonfirmasi Pemain yang bakalan keluar Namun biasanya kan Konami mengeluarkan Encoret Star guys ya Atau mengulang lagi POTW-nya Nah, di sini yang paling kita harapkan adalah POTW dari Haaland Mbappe Cristiano Ronaldo yang tim nasional Dan juga POTW Messi guys ya Kenapa? Karena masih banyak juga dari teman-teman semua Yang belum dapat atau belum beruntung Ketika gajah kemarin guys ya Jadi itu dia untuk kemungkinan Dan ini masih bisa dikatakan rumor yang beredar guys ya Mudah-mudahan keluar sih Encoret Star pada kami sini Oke, selanjutnya di sini yang kita bahas di sini Adalah tentang fan choice guys ya Dimana di highlight-nya itu ada fan choice dulu guys ya Jadi di sini untuk fan choice-nya Kalau mengikuti alur voting-voting kemarin Seharusnya di sini adalah fan choice dari breakout star Ataupun MVP Liga Perancis guys ya Karena di sini ya itu dia 2 yang kita vote awal-awal gitu guys ya Jadi kemungkinan besarnya harusnya ada Haaland dan kawan-kawan Bellingham juga Musiala juga Kalau di Perancis Semoga Messi dan pemain-pemain langka Yang sudah pindah keluar Partner Konami Harusnya keluar guys ya Jadi itu kemungkinannya Kemudian di sini kita akan bahas juga Para pemain yang sudah habis Bakalan kadal luarsa di point shop guys ya Dimana di situ ada Onana juga Goalkeeper Jadi di sini untuk pemain yang bakalan ditambahkan Belum dikonfirmasi guys ya Cuman ini masih rumor dan harapan kita bersama guys Jadi di sini harapan kita untuk Dia football point shop itu adalah Cristiano Ronaldo Legendary Manjur Star United guys ya Meskipun kita punya yang versi sebelumnya Cuman ya kontraknya udah habis gitu guys ya Mau perpanjang kontrak cuman 10 hari Itu pun bakalan habis sebentar guys ya Jadi harapannya sih Ronaldo yang keluar di Legendary Ataupun Neymar Jadi meskipun Ronaldo sih agak mustahil guys ya Keluar di shop Cuman ya ada kemungkinannya juga Kemudian untuk Neymar Harusnya besar lah peluangnya guys ya Karena Barcelona Pernahunya Konami Dan Neymar adalah ambasadornya F-Football Jadi ada sedikit harapan gitu guys ya So guys dari beberapa informasi yang kita bahas tadi Itulah yang kita bahas Eh Dan mungkin itu video kita untuk hari ini guys Sudah dan bagi teman-teman yang baru disini Support terus channel ini Cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini Agar lebih baik lagi ke depannya guys ya Dan see you di next video guys Guys selamat menikmati